Media apapun, ini kan sebenarnya apalagi media komunisasi itu kan memberi ruang pada orang-orang yang voiceless ya, yang tidak, dia tidak bersuara, orang-orang termarginal, apalagi ini ya, apalagi orang-orang di masyarakat itu ya. Nah, disini saya belum melihat misalnya tentang opini, opini tidak disinggung disini. Jadi mereka itu, istilahnya kalau di dalam koran itu kan ada ruang opini di selat editorial, itu kan ada opini, editorial adalah suara opini media itu menghadapi sesuatu, dia bersikap seperti apa. Nah, ininya kan dengan opini dari masyarakat, kemudian bawahnya adalah surat dibaca. Itu kan sebenarnya, dia menampung. Karena yang tidak bisa kita tampung, kita liput, ya mungkin dengan cara wancarat, atau kita fotorimik, coba cerita tentang apa. Jadi keluhan dia ditampung di dunia. Nah, ini ditanggapi oleh pemerintah desa, atau oleh pemerintah desa, tapi ada ruang-ruang itu. Jadi, tanpa sebelum kita jadikan berita. Nah, ini saya, kalau tidak salah, belum ada opini. Ini sangat penting soalnya. Apalagi di orang-orang di sana yang, apa istilahnya, saya ingin bersuara kok, ingin ditampung suara saya. Nah, itu kan berarti suara warga, atau apa, lilihan adat itu. Nah, itu yang mungkin belum di sini, kita sudah lihat. Terima kasih.